Di dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan firman Tuhan Tingkatan iman kerohanian Bapak Ibu sesekalian pada khutbah malam hari ini Saya menggunakan media slide Ini dengan tujuan supaya Bapak Ibu sesekalian Bisa memahami kebenaran secara lebih jelas Baik dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Bapak Ibu sesekalian manusia di dalam hidup Suka membagi tingkatan keadaan atau kebendaan Jadi suatu keadaan itu dibagi menjadi beberapa tingkatan Nah tingkatan ini terdapat di dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Ada di lingkungan studi Mulai dari playgroup, taman kanak-kanak Sampai perguruan tinggi itu ada tingkatan Juga jabatan di kemiliteran, di kepolisian, jabatan di perusahaan, di pemerintahan Atau kebendaan Ada tingkat yang bawah, menengah, ada atas, ada yang paling tinggi Nah Bapak Ibu sesekalian di dalam harohani juga ada tingkatan Jadi yang menunjukkan bagaimana tingkat kerohanian kita sebagai jemaat Apakah kita masih rendah atau sudah tinggi mencapai puncaknya Nah di dalam kitab Kidung Agung Itu dilukiskan kasih rohani Antara Kristus dengan jemaat Nah Bapak Ibu sekalian Kalau kita membaca kitab Kidung Agung Di sana terdapat satu gambaran Atau lukisan Yang menggambarkan tingkat kerohanian jemaat Karena itu malam hari ini kita perlu melihat Saya itu sudah tingkat mana Jangan-jangan masih tingkat paling bawah Nah ini harus terus mencapai puncaknya Nah tingkat kerohanian jemaat Yang pertama itu jemaat Jemaat kekanak-kanakan Ini yang paling bawah Jadi jemaat tingkat kanak-kanak Kemudian Yang kedua adalah jemaat yang tingkat bertumbuh Yang ketiga itu ada jemaat yang sudah dewasa Nah kerohanian kita itu harus Terus bertumbuh meningkat sampai ke tingkat dewasa Inilah yang Tuhan kehendak Kita lihat Kidung Agung 1 ayat 7 Ceritakanlah kepada aku jantung hatiku Dimanakah kanda mengembalakan domba Dimanakah kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara Dekat kawanan-kawanan domba teman-teman Kitab Kidung Agung 1 ayat 7 Berkata Ceritakan kepadaku jantung hatiku Dimanakah kanda mengembalakan domba Jadi ini adalah kekasih dari si gadis Kekasih si gadis ini adalah Seorang gembala Nah ini gembala ini melambangkan Tuhan Yesus Dia adalah gembala yang baik Kemudian Kidung Agung 6 ayat 13 Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam Kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau Mengapa kamu senang melihat gadis sulam Itu seperti melihat tari-tari yang terang Di sini dikatakan gadis sulam Karena itu Pasangan dari gembala ini adalah Gadis sulam Gadis sulam ini melambangkan jemaat Nah jadi yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung ini Sesungguhnya adalah kasih Kristus Tuhan Yesus dengan jemaat Nah sekarang kita akan melihat Bagaimana jemaat Tingkat rohani kanak-kanak Kidung Agung 2 ayat 16 Dikatakan di sini Kekasihku kepunyaanku Dan aku kepunyaan dia Yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga baku Ini perkataan si gadis Si gadis menunjukkan jemaat Di sini ada dua kalimat Kalimat pertama Kekasihku kepunyaanku Kemudian dikatakan Dan aku Kepunyaan dia Kekasihku kepunyaanku Artinya Yesus milik aku Aku kepunyaan dia Artinya Aku milik dia Jadi Pada tingkat rohani kanak-kanak Keakuan itu nomor satu Yesus milikku Keakuan Sesudah itu baru dikatakan Aku milik Yesus Jadi pada tingkat rohani kanak-kanak Nomor satu aku Nomor dua Tuhan Yesus Nah inilah Tingkat rohani kanak-kanak Nah Jemaat tingkat rohani kanak-kanak Aku itu nomor satu Tuhan Dijadikan nomor dua Jadi ini menunjukkan Jemaat Akunya Sangat tinggi Egois Aku Nomor satu Maka di dalam hatinya Aku Yang nomor satu Yang penting Aku Nah bagaimana Ciri rohani Jemaat tingkat Kanak-kanak ini Jadi Aku Sebagai pusat Egois Hanya Memperhatikan Mementingkan dirinya Tidak peduli yang lain Yang penting aku Kan kalau kanak-kanak begitu Yang penting saya Gak peduli yang lain Satu contoh Jemaat Jemaat rohani Tingkat Kanak-kanak Kalau ditanya Kalau cari uang Usaha Nomor berapa Oh nomor satu Kalau melayani Tuhan Nanti dah Nomor dua dah Kalau hobi Kesenangan Nomor satu Kalau ibadah Kebaktian Nanti dah Nomor dua Jadi kalau rohani tingkat Kanak Hobi Kesenangan Dijadikan nomor satu Kalau kebaktian Jadi nomor dua Jadi lebih penting hobi Lebih penting Kesenangan Daripada ibadah Daripada kebaktian Adat istiadat Tradisi Nomor satu Kalau firman Tuhan Nomor dua Ini tingkat kanak-kanak Ilmu pengetahuan Dia kejar Nomor satu Cari ilmu Ilmu-ilmu dunia Tapi soal iman Kepercayaan Alkitab Nantilah Ini tingkat Kanak-kanak Ciri tingkat Kanak-kanak Jemaat Tidak mau Bekerja Untuk Tuhan Tidak mau Menderita Jadi kalau ditanya Ayo bantu Gereja Melayani Enggak Enggak mau Enggak mau Capek Enggak mau Susah Jadi kalau tanya Ayo bisa Bantu apa Saya enggak bisa Saya enggak mau Tapi kalau lagi Ketemu susah Baru dia cari Tuhan Baru minta tolong Kepada Tuhan Jadi kalau diminta Pelayanan Dia sudah menolak Saya tidak mau Takut capek Takut telah Takut sakit Dia enggak mau Tapi begitu Dia susah Ada masalah Baru dia cari Tuhan Minta tolong pada Tuhan Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan tolong Dan bayang Dan bayang-bayang Menghilang Kembalilah kekasihku Berlakulah seperti kijang Atau seperti anak rusak Di atas gunung-gunung Tanaman Rempah-rempah Disini kita lihat Si gadis berkata Kembalilah kekasihku Jadi dia ingin Kekasihnya menemani Ada di sampingnya Pokoknya harus temani Harus kembali Perhatikan dirinya Maka dikata Kembalilah kekasihku Jadi bukan ikut dengan kekasih Malah ingin kekasihnya Menemaninya Jadi si gadis Tidak mau Pergi Bersama kekasih Sang gembala Dia hanya ingin Kekasihnya itu Kembali ada di sampingnya Selalu bersamanya Menemaninya Ini egois Jemaat seperti ini Jemaat tingkat rohani Kanak-kanak Dia meminta Kepada Tuhan Yesus Hanya buat Kepentingan Dirinya saja Yang penting aku Aku minta ini Itu seperti anak-anak Saya mau ini Ya ini Ini seperti gambaran Di kitab Markus 10 Ayat 35 sampai 40 Kita membuka Markus 10 Ayat 35 Sampai Ayat 37 ya Lalu Yakobus dan Yohanas Anak-anak Jebedeus Mendekati Yesus Dan berkata Kepadanya Guru Kami harap Supaya Engkau Kiranya Mengabulkan Satu permintaan Kami Jawabnya Kepada mereka Apa yang Kamu kehendaki Aku perbuat Kepadamu 37 Lalu kata mereka Perkenankanlah Kami duduk Dalam kemuliaanmu Kelak Yang seorang Lagi sebelah kananmu Yang seorang Di sebelah kiri Ini adalah Permohonan Yang memaksa Dari Murid Tuhan Itu Yakobus Dan Yohanas Guru Kami harap Engkau Mengabulkan Permintaan Kami Supaya Kami dapat Duduk Kelak Dalam Kemuliaanmu Seorang Di sebelah kananmu Seorang Di sebelah Minta Itu Minta Kedudukan Yakobus Dan Yohanas Tidak Berpikir Apakah Yang dimohon Sesuai Tidak Dengan Kehendak Tuhan Patut Atau Tidak Berkenan Atau Tidak Tidak Peduli Dia Minta Itu Yang Keempat Jemaat Tingkat Kanak-kanak Suka Maksa Tuhan Tuhan Dipaksa Harus Kabulkan Keinginannya Aku Tuhan Saya ingin Ini Engkau Harus Kabulkan Ada Pemuda Mungkin Berdoa Pada Tuhan Tuhan Aku Suka Dia Dia Harus Jadi Dengan Saya Tuhan Maksa Pokoknya Aku Suka Dia Aku Jadi Sama Dia Tuhan Maksa Apakah Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Belum Tentu Maka Kita Mohon Harus Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Jangan Menurut Kehendak Tentu Ini Sama Seperti Bangsa Israel Mereka Memaksa Tuhan Supaya Memberi Raja Maksa Harus Ada Raja Nah Tuhan Beri Tuhan Beri Memang Mengabulkan Tetapi Di Dalam Murka Kita Bersama Sama Membuka Hosea 13 Ayat 11 Hosea 13 Ayat Yang Kesebelas Aku Memberikan Engkau Seorang Raja Dalam Murkaku Dan Mengambilnya Dalam Gemasku Mengapa Firman Ini Demikian Aku Memberi Seorang Raja Dalam Murka Karena Bangsa Israel Maksa Harus Ada Raja Maka Tuhan Ayahnya Memberikan Di Dalam Murka Dan Mengambil Di Dalam Gemas Pada Jemaat Jemaat Suami Istri Punya Anak Perempuan Semua Lahir Perempuan Lahir Perempuan Lahir Perempuan Tidak Ada Laki Lalu Lalu Maksa Kepada Tuhan Ya Tuhan Berikan Saya Anak Laki Kalau Engkau Tidak Berikan Saya Anak Laki Saya Tidak Akan Percaya Kepadamu Saya Meninggalkan Gerenja Sejati Akhirnya Istrinya Mengandung Lahir Anak Laki Tetapi Idiot Tuh Maka Kalau Maksa Itu Begitu Maka Kita Tidak Boleh Memaksa Tuhan Harus Menuruti Keinginan Saya Kalau Kayak Begitu Rohanenya Masih Kanak Kanak Memohon Pada Tuhan Agar Menuruti Keinginannya Tanpa Pikir Yang Dimohon Itu Sesuai Tidak Dengan Kehendak Tuhan Tuhan Berkenan Enggak Harusnya Berpikir Kalau Kanak Kanak Tidak Mikir Itu Pokoknya Saya Mau Minta Harus Itu Ini Kanak Kanak Jemaat Rohani Tingkah Kanak Kanak Waktu Dia Senang Sehat Makmur Usahanya Lancar Maju Kaya Berkelimpahan Dia Tidak Mau Datang Kepada Tuhan Tidak Mau Doa Tidak Tidak Kebaktian Tidak Memelayani Tuhan Tidak Beri Persembahan Tidak Menyempurnakan Rohani Tidak Mau Waktu Senang Waktu Sehat Jaya Dia Tidak Datang Kepada Tuhan Tetapi Waktu Susah Menderita Sakit Usahanya Gagal Keuangannya Sulit Melarak Barulah Dia datang Kepada Tuhan Baru Mau Doa Baru Telepon Pendeta Pendeta Tolong Saya Datang Doakan Saya Baru Mau Datang Kebaktian Baru Melayani Tuhan Baru Memberi Persembahan Baru Menyempurnakan Ini Kanak Kanak Sekarang Rohani Tingkat Bertumbuh Si Gadis Berkata Kidung Agung 6 Ayat 3 Aku Kepunyaan Kekasihku Dan Kepunyaanku Kekasihku Yang Menggembalakan Domba Di Tengah Tengah Bunga Baku Perhatikan Bapak Ibu Kalimat Pertama Aku Kepunyaan Kekasihku Kemudian Dia Katakan Kepunyaanku Kekasihku Aku Kepunyaan Kekasihku Artinya Aku Milik Yesus Waduh Yesus Nomor Satu Waduh Bagus Berbeda Dengan Yang Kanak Kanak Kalau Tingkat Kanak Kanak Aku Nomor Satu Kalau Tingkat Bertumbuh Yesus Nomor Satu Tetapi Nah Disini Di Belakangnya Ternyata Masih Ada Keakuan Keakuan Dia Katakan Kepunyaanku Kekasihku Yesus Milikku Jadi Pada Tingkat Bertumbuh Sudah Menjadikan Tuhan Yesus Itu Nomor Satu Dalam Hidupnya Tetapi Masih Ada Keakuan Di Belakang Ada Aku Tapi Ini Tentu Lebih Baik Dari Tingkat Kanak 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 Aku Nomor Satu Yesus Nomor Dua Kalau Yesus Nomor Satu Aku Nomor Dua Tapi Masih Ada Aku Rohani Tingkat Bertumbuh Jemaat Tahu Dirinya Milik Tuhan Dikol Ditanya Kamu Tahu Kamu Milik Tuhan Aku Tahu Aku Milik Tuhan Yesus Aku Tahu Ditanya Kamu Tahu 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 Dia Ngerti Tetapi Masih Ada Kelakuan Belum Sepenuhnya Mengasihi Tuhan Jadi Pada Tingkat Bertumbuh Dia Sudah Tahu Dirinya Itu Bukan Milik Sendiri Tapi Milik Tuhan Dia Tahu Harus Mengasihi Tuhan Harus Mengasihi Gereja Tetapi Masih Ada Keakuan Jadi Belum Sepenuhnya Mengasihi Tuhan Sudah Mengasihi Tuhan Sudah Tapi Belum Sepenuhnya Karena Ada Keakuan Ini Di Belakang Nah Bagaimana Ini Ciri Lukisan Tingkat Rohani Bertumbuh Kita Lihat Gidung Agung 6 ayat 2 Berkata Kekasihku Telah Turun Ke Kebunnya Ke Bedeng Rempah-rempah Untuk Menggembalakan Domba Dalam Kebun Dan Memetik Bunga Baku Jadi Si Gadis Tahu Kekasihnya Itu Sang Gembala Telah Turun Ke Kebunnya Untuk Menggembalakan Kambing Domba Di Dalam Kebun Dan Memetik Bunga Baku Tapi Dibiarkan Sendiri Tahu Tapi Nggak Mau Ikut Nggak Mau Bersama Tahu Jadi Si Gadis Tahu Kekasihnya Telah Turun Ke Kebun Menggembalakan Kambing Domba Tahu Tapi Dibiarkan Sendiri Tidak Mau Ikut Turut Serta Bersama Kekasih Jadi Tahu Tapi Tidak Mau Ikut Tidak Mau Turut Serta Bersama Kekasih Harusnya Kan Turut Serta Bersama Kekasih Berjalan Bersama Ini Tidak Tahu Dibiarkan Kekasihnya Sendiri Karena Inilah Ada Keakuan Masih Ada Tahu Tapi Ada Keakuan Jadi Membiarkan Kekasihnya Seorang Diri Menggembalakan Domba Dan Memetik Bunga Bak Dibiarkan Harusnya Ditemani Bersama Kekasih Di Kebun Menggembalakan Domba Dan Memetik Bunga Bak Tapi Ini Tidak Biar Aja Jemaat Rohani Tingkat Bertumbuh Jemaat Telah Melayani Tuhan Jadi Ada Melayani Tuhan Ada Tapi Pelayanannya Sedikit Ada Pelayanan Ada Mengasihi Tuhan Tahu Mencintai Gereja Tahu Tapi Pelayanannya Sedikit Sekali Ini Kan Sudah Lebih Baik Dari Kanak Kanak Jemaat Lebih Sibuk Dengan Urusan Urusan Duniawi Kepentingan Pribadi Daripada Melayani Tuhan Jadi Kau Tanya Lu Bisa Bantu Gereja Melayani Gue Sibuk Nih Gak Ada Waktu Sibuk 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 Selalu Bilang Sibuk Tahu Harus Melayani Tapi Sibuk Terikat Ya Padahal Harus Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Sebagai Yang Utama Jemaat Jemaat Masih Terikat Hal-hal Duniawi Dan Cinta Dunia Ini Tingkat Bertumbu Tingkat Bertumbu Jemaat Suka Firman Tuhan Yang Manis Yang Enak Didengar Yang Menyenangkan Hatinya Tapi Kalau Firman Tuhan Yang Rahasia Yang Dalam Yang Keras Yang Tegoran Saya Gak Mau Gak Suka Jadi Milih Milih Kotbah Juga Begitu Siapa Yang Kotbah Kalau Dia Suka Dia Datang Dia Gak Suka Gak Datang Ini Firman Rahasia Dalam Berat Dia Gak Mau Aduh Tak Mau Denger Terlalu Keras Terlalu Dalam Susah Milih Milih Ini Yang Tingkat Bertunggu Sekarang Tingkat Dewasa Inilah Puncak Si Gadis Berkata Hidung Agung Tujuan Sepuluh Kepunyaan Kekasih Aku Kepadaku Gairahnya Tertuju Ini Artinya Aku Milik Tuhan Yesus Segala Yang Dikulakukan Hanya Untuk Tuhan Maka Tuhan Memperhatikan Aku Tuhan Mengasihi Aku Disini Tidak Ada Aku Hanya Yesus Harus Sampai Kesini Saya Sendiri Berpikir Aduh Kayaknya Belum Sampai Sampai Ketitik Ini Belum Sempurna Seperti Ini Kadang Masih Memikirkan Pendeta Begitu Rindu Istri Anak Tapi Suduh Tugas Milih Mana Tugas Karena Tuhan Yesus Nomor Satu Sebetulnya Rindu Istri Anak Harus Cintai Pelayanan Kepunyaan Kepunyaan Kekasihku Aku Kepadaku Gairahnya Tertuju Artinya Aku Milik Yesus Hidupku Hanya Untuk Yesus Segala Yang Aku Lakukan Hanya Untuk Menyenangkan Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus Memperhatikanku Mengasihiku Kepadaku Gairahnya Tertuju Ini Tingkat Dewasa Jadi Pada Tingkat Dewasa Hanya Mengasihi Yesus Tidak Ada Aku Kalau Tingkat Kanak Kanak Aku Nomor Satu Yesus Nomor Dua Tingkat Bertumbuh Yesus Nomor Satu Aku Nomor Dua Masih Ada Aku Tingkat Dewasa Hanya Mengasihi Tidak Ada Aku Ini Ini Seperti yang Dikatakan Oleh Rasul Paulus Hidupku Adalah Kristus Bukan Aku Kita Bersama-sama Membuka Galatia Galatia Ayat 20 Galatia 2 Ayat 20 Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Dan Hidupku Yang Kudupi Sekarang Di Dalam Daging Adalah Hidup Oleh Iman Dalam Anak Allah Yang Telah Mengasihi Aku Dan Menyerahkan Dirinya Untuk Pada Nas yang Lain Paulus Berkata Bagiku Hidup Adalah Kristus Bukan Bagiku Hidup Adalah Aku Bukan Hidup Adalah Kristus Yesus Nomor Satu Tidak Ada Aku Maka Kita Mencapai Tarap Ini Pada Akhirnya Ini Suatu Proses Maka Ada Pujian Hidup Kubuk Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Hidup Di Dalamku Ini Mudah Dinyanyikan Tapi Dilakukan Tidak Mudah Membuang Keakuan Hanya Yesus Bagaimana Ciri Rohani Tingkat Dewasa Ini Sudah Tidak Ada Keakuan Jemaat Tidak Tidak Ada Aku Hidup Bukan Untuk Saya Tapi Untuk Tuhan Segerang Dilakukan Untuk Tuhan Yang Tuhan Senang Yang Tuhan Suka Dia Lakukan Yang Tuhan Tuhan Senang Tuhan Tidak Suka Dia Tidak Lakukan Dia Akan Pikir Saya Berbuat Ini Berkenan Tidak Kalau Berkenan Saya Lakukan Saya Berbuat Ini Tuhan Senang Tidak Tuhan Senang Saya Lakukan Pikirkan Bukan Untuk Dirinya Tapi Lihat Tuhan Suka Tuhan Senang Tidak Berkenan Tidak Jadi Hanya Untuk Menyukakan Tuhan Yang Tuhan Suka Senang Dilakukan Bukan Untuk Dirinya Maka Dalam Roma 14 8 Kamu Sudah Jadi Milik Tuhan Harus Hidup Untuk Tuhan Gambaran Rohani Dewasa Itu Bagaikan Istri Yang Berbuat Bertindak Untuk Kehormatan Suaminya Jadi Istri Itu Akan Pikir Kalau Saya Berbuat Ini Suami Saya Jadi Dihormati Enggak Ada Kebaikan Buat Suami Enggak Kalau Buat Suami Dihormati Buat Suami Baik Benar Saya Lakukan Itulah Istri Yang Bijak Istri Yang Baik Bagaimana Lukisan Rohani Tingkat Dewasa Ini Kidung Agung 711 Mari Kekasihku Wah Ini Mengajak Kalau Tadi Dibiarkan Sendiri Kalau Tadi Ingin Disampingnya Kekasihnya Menemani Itu Kanak Kanak Kalau Yang Bertumbuh Tahu Kekasihnya Pagi Tapi Dibiarkan Sendiri Kalau Tingkat Dewasa Mari Kekasihku Kita Sama-sama Pergi Kepadang Bermalam Diantara Bunga Pacat Mengajak Mengajak Kekasihnya Kepadang Bermalam Diantara Bunga Pacat Jadi Si gadis Mau Pergi Bersama Kekasihnya Mengajak Ini Dan Bermalam Diantara Bunga Bunga Pacat Inilah Menggambarkan Jemaat Selalu Ingin Bersama Dengan Tuhan Yesus Rela Bekerja Menderita Untuk Tuhan Rela Jadi Jemaat Yang Dewasa Selalu Dengan Tuhan Senantias Seberdoa Senantias Melayani Tuhan Walau Susah Walau Menderita Maka Digambarkan Disini Mari Pergi Kepadang Hidup Agung 7 12 Mari Kita Pergi Pagi-pagi Ke 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 Disana si gadis memenyatakan Cintanya kepada kekasih Ini gambaran Jemaat Menyatakan kasihnya Kepada Tuhan Dengan cara apa? Itu memperhatikan Pertumbuhan rohani Bagaimana pertumbuhan rohaninya Seperti disini Melihat Sudah berkuncup Sudah mekar bunganya Jadi jemaat yang dewasa Selalu perhatikan rohaninya Pertumbuhan rohaninya Dia perhatikan Dia jaga Menyempurnakan rohani Rohaninya semakin hari Semakin bertumbuh Bertumbuh Dia perhatikan Kidung Agung 7.13 Semerbak Bau buah dudaim Dekat pintu kita ada berbagai Buah-buah yang lesat Yang telah lama Dan yang baru saja dipetik Itu telah ku simpan Bagimu kekasihku Jadi ketika itu Tercium Semerbak Bau buah dudaim Buah dudaim ini ada di tanah Israel Buah ini diyakini Oleh orang Yahudi Bisa menguatkan cinta Antara laki-laki dan perempuan Ini keyakinan orang Yahudi Jadi si gadis Akan memberikan buahnya yang lesat Kepada kekasihnya Baik yang lama Maupun yang baru saja dipetik Hal ini telah si gadis simpan Hanya bagi kekasihnya Menyimpan buah Untuk kekasihnya Buah yang lesat Maka digambarkan Tercium Semerbak Bau buah dudaim Ini menggambarkan Kasih jemaat kepada Tuhan Yesus Itu mencapai puncaknya Bagaimana mencapai puncaknya Jemaat menghasilkan buah roh Yang lebat Yang harum bagi Tuhan Dipersembahkan kepada Tuhan Maka Kita harus berbuah Bukan sekedar ada buah Yohanes 15 Mari kita bersama-sama membuka Yohanes 15 Ayat 2 Yohanes 15 Ayat 2 Kita membaca melihat Setiap ranting padaku Yang tidak berbuah Dipotongnya Maka kalau kita tidak berbuah Tidak berbuah roh Pasti dipotong Kalau dipotong itu jadi kering Jadi mati Ini menunjukkan jemaat Yang tidak berbuah Tidak bisa diselamatkan Dan setiap ranting Yang berbuah dibersihkan Kalau berbuah dibersihkan Supaya Ia Lebih banyak Berbuah Yang Tuhan Yesus Kehendaki itu Bukan hanya ada buah Lebih banyak Berbuah Buahnya banyak Lebat Bukan sekedar ada buah Maka kita harus berbuah Lebih banyak Supaya Berbuah Lebih banyak Lebih banyak berbuah Maka digambarkan disini Maka kita harus berbuah Buah begitu Banyak buahnya Buah yang harum Yang manis Kita persembahkan Kepada Tuhan Seperti si gadis ini Telah ku simpan bagimu Kekasihku Rohani jemaat tingkat dewasa Tidak ada lagi keakuan Tidak ada aku Yang ada Tuhan Yesus Hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan Itu saja Yang Tuhan senang Dia lakukan Untuk menyenangkan Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Yang tidak menyenangkan Tuhan Yang tidak memuliakan Tuhan Dia tidak lakukan Selalu bersama Tuhan Sering berdoa Senantiasa berdoa Hubungan dengan Tuhan Erat Bersama Tuhan Relak menderita Untuk Tuhan Pelayanan susah pun Dia tetap lakukan Ini tingkat dewasa Takut kepada Tuhan Dia sangat takut kepada Tuhan Tidak takut kepada manusia Takut kepada Tuhan Mentaati firman Tuhan Takut Jemaat tingkat dewasa Melakukan penyempurna rohani Nah penyempurna rohani itu dilakukan Setelah kita dibaptis Sampai meninggal Disempurnakan Makin hari Makin Seperti Yesus Ku mau Sepertimu Yesus Makin hari Makin mirip Rupa rohani Kita Seperti Yesus Maka kita harus Mengoreksi Apakah diri Saya sudah Seperti Yesus Belum Rohani Bukan Secara jasmani Saya berpikir Waduh Kayaknya masih jauh ya Yesus Yesus murah hati Kita murah hati Tidak Yesus bisa mengampuni orang Kita mengampuni orang Tidak Yesus penuh kasih Kita penuh kasih Tidak Yesus lemah lembut Bagaimana dengan kita Yesus sering berdoa Kita adakah berdoa Yesus menguduskan hari sabat Kita menguduskan hari sabat Tidak Seperti Tuhan Giat Melayani Tuhan Berkobar-kobar Bersemangat Ini tingkat dewasa Dan sangat rendah hati Sudah banyak bekerja Aku ini hamba yang tidak berguna Aku hanya melakukan yang Tuhan Memperintahkan Sangat rendah Dipuji orang Jangan puji saya Puji Tuhan Jangan memuji saya Orang rohani Kalau dipuji Hatinya tidak enak Jadi susah Orang duniawi Orang duniawi dipuji Senang Ini berbeda Bagaimana lukisan Perbandingan tingkat dewasa rohani Pada tingkat Kanak-kanak Aku itu nomor satu Mengasihi aku Mengasihi Yesus Nomor dua Pada tingkat bertumbuh Mengasihi Tuhan Yesus Nomor satu Tetapi Nomor dua Mengasihi aku Pada tingkat dewasa Hanya Mengasihi Yesus Tidak ada aku Kerohanian kita Harus terus Meningkat Pada akhirnya Sampai ke sini Cepat Lambat Harus sampai sini Diupayakan Hari ini Kita bisa melihat Rohani kita Sampai mana Kalau belum Disempurnakan Dari tingkat Kanak-kanak Harus naik Bertumbuh Dari bertumbuh Harus menjadi Dewasa Secara rohani Jadi kerohanian kita itu Bertumbuh Sampai tingkat dewasa Maka harus mengejar Kedewasan rohani Terus melakukan Penyempurnan rohani Sampai Tuhan Yesus Datang yang kedua Kali Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati